KOTES TENAK KOTES TENAK merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan memotivasi para peternak agar secara swadaya menyediakan bibit pengganti induk-induk yang sudah tidak produktif sehingga produksi hasil ternak jauh lebih meningkat dan berkualitas. Bagaimana bibit-bibit tadi jangan sampai banyak dijual tumpah. Terus itu kita kembangkan di sini, ya kan? Karena artinya pemerintah harus terutama. Pada pentas ternak 2017 yang diselenggarakan pada 17 hingga 19 Juli 2017 di lapangan Golf Lamboyan, Desa Ngamplang, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut dilaporkan juga hasil panen pedet program upaya khusus sapi indukan wajib bunting atau Opsu Siwab melalui inseminasi buatan dengan target sebanyak 166.094 ekor sapi akseptor, target bunting sebanyak 136.197 ekor, dan kelahiran minimal sebanyak 80.000 ekor. Dengan kemampuan produksi sapi siap potong Jawa Barat sebanyak 150.000 ekor per tahun, pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan peningkatan suasembada daging sapi secara bertahap menjadi 230.000 ekor pada tahun 2017-2018 untuk memenuhi kebutuhan sapi potong di Jawa Barat sebesar 400 hingga 500.000 per ekor tahunnya. Tiap tahun antara 400 sampai dengan 500.000 ekor, kemampuan kita sekitar 30 persen, artinya sekitar 150-an, 150.000-an per tahun itu. Ya katakanlah menembuhkan kepada para peternak kita untuk melaksanakan budaya yang lebih intensif. Kontes ternak pun menjadi salah satu ajang bergensi bagi para peternak, diikuti oleh 500 peternak, organisasi profesi, lembaga penelitian swasta, dan perguruan tinggi dari seluruh kabupaten kota si Jawa Barat. Juara umum tahun ini diraih oleh Kabupaten Bandung Barat. Untuk menjadi juara Bandung Barat, Alhamdulillah dari tahun ke tahun itu sekitar 4 sampai 5 kali, Bu. Pemerintah Provinsi Jawa Barat percaya, diadakannya secara rutin pentas ternak telah menjadi sebuah pencerahan bagi kemajuan usaha peternakan Jawa Barat, khususnya dalam bersuasembada pangan hasil produk peternakan.